Pemirsa, kericuan mewarnai eksekusi rumah anak menteri di era Presiden Soeharto yang dilakukan petugas pengadilan negeri Jakarta Selatan di kawasan Lebak, Pulis, Jakarta Selatan. Pegundi rumah yang di pihak tergugat yang berupaya mempertahankan lahan yang hendak dieksekusi jatuh pingsan hingga akhirnya meninggal dunia. Aksi saling dorong antara massa dari pengugat dan tergugat mewarnai eksekusi tanah dan bangunan seluas 1.500 meter di Jalan Lebak, Pulis, Tiga, Lebak, Pulis, Jakarta Selatan. Kericuan yang sempat berlangsung lama akhirnya terhenti setelah Radeng Rasif Hanif Radinal, pemilik bangunan yang menjadi tergugat jatuh pingsan hingga meninggal dunia. Meski ada korban jiwa akibat eksekusi lahan tersebut, namun pihak pengadilan Jakarta Selatan tetap melanjutkan eksekusi hingga pengosongan. Puasa hukum tergugat menyayangkan eksekusi yang dilakukan karena gugatan masih berproses di pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memasuki tahap pembuktian. Apalagi eksekusi tetap dilanjutkan hingga mengakibatkan pihak tergugat meninggal dunia. Lalu ketika kehilangan kesadaran itu aparat sama sipil yang untuk mengangkutan barang itu sudah mulai masuk sehingga Mas Hanif dari situ sudah hilang kesadarannya. Lalu hampir 45 menit sejam lah baru ambulans saya datang lalu dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit beliau meninggal dunia. Secara kasus, ya ini yang terjadi. Nah kita akan memperjuangkan hak-haknya Mas Hanif mesik pun telah meninggal dunia. Sementara jurus cita PN Jakarta Selatan mengatakan eksekusi dilakukan atas putusan yang sudah berketetapan sejak tahun 2014. Ini kegiatannya eksekusi pengosongan atas dasar perkara dari tahun 2014. Penetapannya 2014 penetapan pengosongannya jadi perkara yang sudah lama. Tidak akan mungkin saya datang ke sini kalau memang kekuatan pembuktian dari teman itu sudah inkrah. Tidak mungkin datang ke sini. Karena memang banyak perkara-perkara lanjutannya yang endingnya terbantahkan kemenangan dari termohon. Raden Rasif Hanif Radinal diketahui merupakan anak dari Radinal Mokhtar, mantan Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Soeharto. Selain sebagai pemilik lahan, Hanif Radinal diketahui berstatus Raja dari Kerajaan Galupangkuan Ciamis, Jawa Barat dan aktif sebagai Sekretaris Umum Forum Selaturahmi Keraton Nusantara, FKSN. Pihak kuasa hukum tergugat menegaskan, pihaknya akan tetap melanjutkan gugatan hukum terkait dugaan mafia tanah dalam upaya pengosongan faksa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, AINUS melaporkan. Seorang mantan pegawai perhutani mencuri puluhan gelondong ke Yujati. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena pelaku mencoba melarikan diri. Video menunjukkan polisi yang berusaha menghentikan mobil pelaku pencurian kayu jati di desa Gembol, Kejamatan Karanganyar, Ngawi. Saat diberhentikan petugas, pelaku berusaha melarikan diri hingga menabrak kendaraan lain. Sempat terjadi kejar-kejaran, akhirnya tersangka berhasil diringkus. Penangkapan pelaku merupakan pengembangan dari sejumlah pelaku lain. Pelaku merupakan mantan pegawai perhutani, otak dari pencurian 33 gelondong kayu jati. Total kerugian akibat pencurian yang dilakukan pelaku mencapai 61 juta rupiah. Pelaku berusaha melarikan diri dan tentunya dengan kecepatan tinggi, petugas pada akhirnya dapat mengamankan dengan menggunting laju kendaraan dari pelaku, saudara M, dan kemudian mengamankan dan membawa ke Polres Ngawi. Pelaku telah diamankan di Mapolres Ngawi, sedangkan kayu hasil kejahatan diamankan di kantor perhutani Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Astri Manar, AYUS melaporkan. Sebuah cuplike video mengharukan beredar di media sosial. Video tersebut merekam momen seorang bocah kecil yang menangis, berucengkrama dengan ibunya yang berada di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Sumatera Utara. Video mengharukan ini beredar luas di media sosial. Seorang ibu terekam video memeluk sambil mencium anaknya dari balik jeruji Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Ibu tersebut terlihat pula menyekah air mata dari wajah anak perempuannya yang menangis. Ibu ini adalah Tina Rambe, pejuang lingkungan hidup di Pulau Padang. Tina terpaksa berpisah dengan anak dan suami karena proses hukum yang harus dijalaninya. Selesai sidang, sempat terjadi cekcok petugas keamanan dengan keluarga Tina karena Tina tidak diperbolehkan menjumpai anaknya untuk melepas rindu. Bahkan, ayah Tina dan keluarga sempat menghalang-halangi upaya petugas membawa Tina ke dalam kendaraan kejaksaan untuk dibawa kembali ke lapas. Tina menghadapi sidang kasus dugaan menghadang truk anggutan sawit dan CPO saat melakukan unjuk rasa menolak pengoperasian pabrik kelapa sawit Pulau Padang pada bulan Mei lalu. Tina diamankan bersama lima orang lainnya. Namun, lima orang tersebut telah dibebaskan Polres Labuhan Batu. Hanya tinggal Tina rambe yang masih didahan hingga kini. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, INews melaporkan. Terdakwa kasus pemelihara landat Jawa kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri dan Pasar Bali. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa dan saksi meringankan ini, Majelis Hakim mengabulkan penangguhan penahanan terdakwa. Minyuman Sukena, terdakwa kasus pemelihara landat Jawa kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri dan Pasar. Sidang digelar dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan saksi meringankan. Sebelum pemeriksaan, Majelis Hakim mengabulkan penangguhan penahanan terdakwa yang berlaku sejak 12 September hingga 20 September 2024. Dalam keterangannya, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak ada sosialisasi dari lembaga terkait pria landat Jawa adalah satwa dilindungi. Di sisi lain, pria 20 tahun ini sangat menyayangi hewan peliharaannya. Sementara, istri terdakwa mengungkapkan terima kasihnya kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan kepada sang suami. Penangguhan penahanan dikabulkan Majelis Hakim setelah ada dua surat permohonan dari anggota DPR RI dan Kejaksaan Tinggi Bali. Tani di sana menganggap bahwa itu adalah hama yang merusak ladang. Karena itu ketika ditemukan dalam posisi kecil tidak ada indut, dia ambil. Dan itu kan kalau bahasa Jawa, waktu nanya dia itu kan untuk kandang. Biasanya orang-orang yang lahir di kandang itu dalam kewukun yang di Bali, memang orang yang menyenangi binatang kan. Persidangan akan dilanjutkan kembali hari Jumat ini dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa dan pledoi dari penasihat hukum. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainyus melaporkan. Sementara di mandaling Natal, Sumatera Utara, seekor harimau Sumatera mati akibat terjerat perangkap yang dipasang warga di perkabunan. Saat terjerat perangkap, harimau masih dalam keadaan hidup. Namun warga membiarkan begitu saja harimau tersebut hingga akhirnya mati. Dari rekaman video amatir, terlihat seekor harimau Sumatera terjerat perangkap yang dipasang warga di area perkebunan di desa Huta Rimbaru, kota Nopan, mandaling Natal. Sedangkan dalam video amatir berikutnya, terlihat harimau dibawa warga ke perkampungan dalam kondisi telah mati. Peristiwa matinya harimau karena terjebak di jeratan sangat disayangkan. Pasalnya warga tidak melaporkan penemuan harimau tersebut ke petugas hingga akhirnya mati sia-sia. Semestinya warga melaporkan harimau yang terjerat kepada petugas terkait untuk dievakuasi. Harimau Sumatera atau yang mempunyai nama latin, Pantera Tigris Sumaterai, merupakan spesies selangka yang dilindungi karena terancam punah. Ada kejadian seperti ini, begitu dapat, begitu disampaikan. Ini semalam dapat, ini baru disampaikan. Kenapa? Ini bumerang bagi kita. Kenapa? Indoknya pasti marah. Contoh, anak bapak begini kan, apa perasaan bapak? Sama kan? Pasti mau melawan aja. Begitu juga yang disana. Setelah diperiksa, diketahui harimau Sumatera ini merupakan anakan berusia sekitar 2 tahun berjenis kelamin betina. Di lokasi, petugas juga mendapati sejumlah jejak harimau lain yang kemungkinan merupakan sekawanan dengan harimau yang mati terjerat perangkap. Kemunculan harimau Sumatera di lokasi ini, karena area ini sejatinya merupakan habitat alami harimau, akan tetapi kini telah berubah fungsi menjadi perkepunan dan permukiman. Mereka pun diminta tidak beraktifitas ke kebun karena dikhawatirkan menjadi korban mangsa harimau. Dari Mandeling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husein Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Pobirsa. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran berencana memasukkan susu ikan ke dalam menu makan siang gratis yang menjadi program mereka. Rencana ini pun menuai kehebohan bahkan kritik karena kandungan gizi susu ikan dinilai tidak sebanding dengan susu sapi. Benarkan demikian berikut informasi selengkapnya. Kritik tersebut salah satunya dilontarkan oleh seorang dokter yang juga alih gizi masyarakat, Tan Sot Dien. Dokter Tan Sot menjelaskan, ikan tidak perlu diubah menjadi produk susu untuk mendapatkan gizi yang optimal. Konsumsi ikan secara langsung dinilai lebih baik dan sehat dibandingkan dengan mengkonsumsi produk turunan ikan yang dibuat melalui proses pabrikasi. Istilah susu ikan sendiri merupakan sebuah anekdot. Karena ikan bukanlah hewan mamalia yang memiliki kelenjar susu. Penambahan susu ikan menurut dokter Tan hanya berarti ikannya diolah menjadi minuman dan berbentuk serbuk serta susu bubuk pada umumnya. Itu sebabnya ia tidak setuju jika susu ikan dijadikan alternatif untuk menggantikan susu sapi. Menurutnya akan lebih baik dan menyenangkan jika ikan diolah menjadi makanan. Ketahanan pangan nasional kita bicara banyak sekali. Jadi punten kalau kita bicara gizi itu tidak semata tentang utak-atik di atas kertas atau di atas komputer gitu ya bahwa gisinya adalah A, B, C, D lalu sebagainya dan seterusnya. Jadi sekali lagi badan manusia itu mendapatkan nutrisi karena dia mendapatkan makanan yang sehat. Bukan cuma sekedar seimbang tapi juga sehat. Sehat itu artinya adalah minim proses dan semakin mendekati bentuk aslinya di alam. Wacana penggunaan susu ikan sebagai alternatif pengganti susu sapi program makan siang gratis muncul setelah produksi susu sapi nasional dinilai tidak mencukupi. Sampai-sampai pemerintah mewacanakan impor sapi perah sebanyak 1 juta. Sebab akan ada 82,9 juta anak sekolah yang harus mendapat makan bergisi gratis setiap hari. Namun rencana penggunaan susu ikan ini justru menuai kontroversi. Dari Jakarta, Wendanura, Abdul Rashid, Ainyus melaporkan. Pemirsa, susu ikan belakangan menjadi perbincangan hangat setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto memasukkan menu tersebut ke dalam program menu makan siang gratis. Baik susu sapi maupun susu ikan memang sama-sama memiliki manfaat untuk tubuh. Lalu di mana perbedaannya? Berikut informasinya yang kami rangkum dalam infografis berikut ini. Ya Pemirsa, perbedaan susu sapi dengan susu ikan kita lihat dari sisi kandungannya. Secara komposisi nutrisi, susu sapi umumnya mengandung kalsium, vitamin D, dan protein dengan kualitas tinggi. Kalsium berperan penting untuk kesehatan gigi dan tulang, sedangkan vitamin D membantu penyerapan kalsium secara optimal. Susu sapi juga mengandung casein dan juga whey protein yang mendukung pembentukan otak. Sementara itu susu ikan kaya akan kandungan asam lemak omega 3 yang penting untuk kesehatan otak dan jantung. Susu ikan juga mengandung vitamin A dan juga vitamin D, mineral seperti fosfor dan juga magnesium. Meski tidak sebesar susu sapi, susu ikan tetap memiliki manfaat gizi yang berharga. Susu sapi memiliki tekstur yang kribi dan lembut, rasanya pun relatif familiar bagi kebanyakan orang. Susu sapi sering digunakan untuk aneka produk olahan seperti yogurt, keju, dan krim. Susu ini juga menjadi bahan utama dalam banyak resep makanan dan juga minuman. Sementara susu ikan yang termasuk dalam kategori ultra processed food memiliki tekstur yang lebih cair bila dibandingkan dengan susu sapi. Sedangkan rasa dan aromanya juga cukup kuat, rasa ini bisa jadi membuat orang tidak menyukainya. Susu ikan juga jarang digunakan dalam produk olahan. Orang lebih sering mengkonsumsinya secara langsung atau dalam bentuk suplemen. Sementara itu hingga Oktober mendatang, uji coba makan gratis yang menjadi program presiden dan wakil presiden terpilih akan terus dilakukan. Kemarin wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumi mengunjungi desa Lui Nutuk, Kabupaten Boker, Jawa Parat, untuk mengecek uji coba makan bergizi gratis. Gibran Raka Bumi Raka langsung datangi sekolah dasar negeri Lima Hambalang, tempat uji coba makan bergizi gratis tersebut di Selenggarangan. Kedatangan Gibran ke sekolah ini disambut murid-murid SD yang telah menerima jatah makan siang gratisnya dengan antusias. Gibran yang datang bersama rombongan langsung bergabung dan mengecek sendiri uji coba makan siang gratis hari itu. Seperti uji coba sebelumnya paket makanan bergizi gratis kali ini terkiri dari nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Yang berbeda, kali ini makanan sudah dikemas menggunakan kemasan biodegradable yang terbuat dari serat tebu dan ramah lingkungan. Kemasan biodegradable sendiri merupakan kemasan yang dapat terurai secara alami tanpa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Sebelumnya Gibran pernah menyampaikan uji makan bergizi gratis akan dilakukan hingga Oktober mendatang. Gibran juga menyebut setiap hari menu makan gratis akan berubah. Popir Salifter Aceh, Bambang Wijaya yang bertanding di kelas 81 kg putra berhasil menyumbang medali emas untuk Tuan Ruba Aceh. Emas ini menjadi yang pertama bagi Aceh di cabang olahraga angkat pesi PON 21 Aceh, Subut. Sekaligus membuat Aceh meraih juara umum di cabang olahraga angkat pesi PON 21 Aceh, Sumut. Lifter Aceh, Bambang Wijaya menyumbang medali emas di cabang olahraga angkat pesi kelas 81 kg putra dalam PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Total angkatan 305 kg Bambang Wijaya didapat dari angkatan Snatch 140 kg dan Clean & Jerk 165 kg. Sementara medali perah kelas 81 kg putra diraih atlet asal Papua Selatan, Miss Bahul Munir yang membukukan total angkatan 300 kg yaitu angkatan Snatch 133 kg dan Clean & Jerk 167 kg. Sementara medali perunggu diraih Gilbert, lifter asal Jawa Barat dengan total angkatan 292 kg. Gilbert berhasil mengangkat beban angkatan Snatch 131 kg dan Clean & Jerk 161 kg. Bambang Wijaya mengatakan sangat bersyukur karena untuk yang pertama kalinya ia mendapatkan medali emas. Medali emas dari Bambang Wijaya juga menjadi medali emas pertama dari cabang angkat pesi bagi Aceh pada PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Dari kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, Anyus melaporkan. Kontingen Aceh juga menambah perolehan medali emas dari cabang terbang layang nomor 2, Sitar Putri. Sementara kontingen Jawa Barat sukses mengawalkan medali emas tim putra dan tim putri cabang hoki indor. Bertanding di gedung serba guna Unimed Bil sedang laga final hoki indor putri mempertemukan tim Jawa Barat dengan tim Jawa Tengah. Pada kuadar awal tim Jawa Barat yang menubin Kapten Pat Mawati telah umpul 3-0 sebelum menutup laga dengan skor 6-4. Sedangkan di final putra, tim Jawa Barat dibawah kumando Kapten Trepo Pliantro tanpa kesulitan mengatasi perlawanan tim Banten dengan skor telah 6-0. Dengan demikian tim putra dan putri hoki indor Jawa Barat juga mengemankan 2 medali emas. Dengan hasil ini tim hoki indor putra Jawa Barat mencatatkan prestasi 3 kali berturut meraih emas. Sementara tim putri Jawa Barat back-to-back meraih emas-emas. Hasil memuaskan di peti kainisya dan utari dengan menyumbang medali emas untuk Aceh dari cabang olahraga terbang layang nomor duration like dual-seater berduk putri. Dalam pertandingan yang berlangsung di Bandara Malikusaleh Aceh Utara, kainisya dan utari mampu mencapai nilai seribu. Sedangkan medali perak dikaih tidak dan mentari, atlet asal Papua Tengah dengan nilai 750. Gagal di nomor dual putri berhasil diturpi tim Papua Tengah dengan merebut emas dari mata logam precision lady Shingol Sital Putra atas nama panci dengan nilai yang tertinggi. Medali emas ini sekaligus emas perdana bagi kontingen Papua Tengah. Hingga kamis sore kontingen Jawa Timur masih memimpin perolehan sementara medali pon ke-21 dengan 52 emas disusul kontingen Jakarta pada udaraan ke-2 dan kontingen Jawa Barat di posisi ke-3. Sementara tuan rumah semata utara dan Aceh menempati posisi ke-4 dan ke-5 dengan 23 emas dan 20 emas. Dari Aceh Utara dan Kota Medan, AINIS melaporkan. Kita ke informasi kuliner, Pemirsa. Bagi Anda yang suka sekali makan kepiting tapi takut kolesterol, salah satu restor di Kota Bandung menyajikan olahan kepiting saus garlik karamel. Selain rasanya yang nikmat karena manis dan gurih, pemilihan garlik atau bawang putih ini diakini bisa menurunkan kadar kolesterol yang cukup tinggi pada olahan kepiting. Kepiting merupakan salah satu menu favorit yang banyak digemari para penggemar olahan seafood. Tapi tahukah Anda jika daging kepiting memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi? Bagi Anda penyuka menu olahan kepiting namun menghindari kolesterol tinggi, sebuah resto di kawasan Jalan Dr. Sutami, Kota Bandung, Jawa Barat menyajikan menu olahan khusus yakni kepiting garlik karamel. Garlik atau bawang putih diakini bisa mengurangi kadar kolesterol yang cukup tinggi pada kepiting. Pertama, kepiting direbus lalu digoreng sampai matang. Setelahnya masak kepiting yang sudah matang tadi dengan bawang putih yang sudah dimasak bersama dengan bumbu karamel rahasia. Aduk-aduk sebentar sampai karamelnya mengental. Kepiting garlik karamel pun siap dihidangkan. Ini rasanya gurih banget ya sama memegangnya tuh wangi. Tempatnya bersih, layanan ramah sama masakannya sih yang enak. Kali ini gak hanya untuk menambah cita rasa juga dapat meredakan kolesterol dari kepiting karena kepiting ini kolesterolnya cukup tinggi. Bagi Anda pecinta menu olahan kepiting namun takut memicu kolesterol tinggi, menu yang satu ini bisa menjadi pilihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana, ANews melaporkan. Masih dari olahan seafood, Pak Bersa, tapi seafood yang kali ini cukup unik karena jika biasanya makan seafood disajikan di atas piring. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebuah kedai seafood menggunakan batok kelapa sebagai wadah untuk menyajikan seafood. Tapi bukan batok kelapa kosong, melainkan masih ada air dan daging buah kelapanya. Seperti apa rasanya? Berikut liputannya. Sepintas tak ada yang berbeda dari proses memasak hasil laut di kedai seafood yang berlokasi di desa Cirebon, Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini. Yang berbeda, setelah aneka ragam seafood dimasak hingga matang, seperti kerang, cumi hingga kepiting, lalu dimasukkan ke dalam batok kelapa yang masih lengkap dengan air dan dagingnya. Kita rasa khas masakan seafood berpadu dengan air kelapa menciptakan sensasi yang berbeda. Daging kelapa yang manis dipadukan dengan bumbu seafood yang gurih, hmm nikmat. Unik itu, perpaduannya rasanya enak banget, manisnya kerasa, ya enak lah. Harganya terjangkau Pak, sangat murah gitu, kenyang di perut. Kita batok kelapa ya, kelapanya kelapa hijau, kelapa muda. Nah dari situ perpaduan antara seafood dengan kelapa muda, ini menciptakan suatu ekstra rasa yang luar biasa. Satu sisi ada rasa yang gurih dari rasa kelapa, dan satu sisi ada rasa rempah yang kuat sekali dari seafood. Dan menciptakan rasa-rasa dengan aroma-aroma yang lebih menggairahkan untuk selera makan kita. Dengan harga mulai dari 60 ribu rupiah, pengunjung dapat menikmati kuliner seafood batok kelapa dengan pemandangan alam persawahan dan gunung Cireman. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Anyus, melaporkan. Pemirsa Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi berpamitan sambil membungkukkan badan ke anggota Komisi 1 DPR saat rapat kerja terakhirnya. Menlu Retno juga berpesan kepada anggota DPR untuk berkontribusi ke perjuangan palestida. Berbeda dengan Menlu Retno, Mendikbud Nadi Makary berpoinkan ke anggota Komisi 10 DPR dengan membacakan puisi. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit Ibu Bapak. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi berpamitan karena masa jabatannya akan segera berakhir. Menlu berpamitan sambil membungkukkan badan, standing applause diberikan seluruh anggota Komisi 1 ke Menlu Retno. Dalam rapat kerja terakhir dengan Komisi 1 DPR, Retno mengukapkan rasa syukurnya telah mengembang tugas Menteri Luar Negeri selama 10 tahun. Saat berpamitan, Retno berpesan jangan pernah meninggalkan bangsa Palestina yang hak-haknya terlampas. Jangan tinggalkan bangsa Palestina berjuang sendirian, di tengah hak-hak mereka dirampas. Ibu Bapak selamat bekerja, apapun amanah yang Ibu Bapak akan jalankan ke depan. Saya mohon pamit. Retno akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang, seiring pelantikan Presiden dan WAPRES terpilih. Jika Menlu Retno berpamitan dengan anggota DPR sambil membungkuk, lain lagi dengan gaya mendikbud Nadiem Makarim. Nadiem berpamitan dengan membacakan sebuah puisi di depan anggota Komisi 10 DPR. Nadiem berpamitan saat menghadiri rapat terakhirnya dengan anggota Komisi 10 DPR. Nadiem memberikan suasana berbeda saat berpamitan. Ia membacakan sebuah puisi di depan anggota Dewan. Hampir lima tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Di tangan Anda semua saya titipkan. Menteri yang mempopulerkan kurikulum merdeka ini mengaku banyak sekali menerima kritikan saat mengembang tugas menjadi menteri. Namun kritikan itu yang anggap semangat untuk bisa bekerja lebih baik. Sama dengan menu retno, Nadiem akan mengakhiri tugasnya pada 20 Oktober mendatang seiring pelantikan Presiden dan WAPRES terpilih. Tim Liputan I News melaporkan. Presiden Jokowi Dodo berespons kabar akan menjabat di Dewan Pertimbangan Presiden setelah purda tugas pada Oktober mendatang. Tidak mengiakan ataupun membantah, Jokowi hanya menjawab akan pulang ke Solo setelah tidak menjabat Presiden. Keinginan pulang ke Solo setelah selesai masa jabatan Presiden disampaikan Jokowi kepada wartawan usai pertemuan dengan pimpinan TNI dan Polri di IKN Kalimantan Timur. Keinginan tersebut diutarakan Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar akan menjabat di Dewan Pertimbangan Presiden atau WAPRES pada pemerintahan Prabowo Subianto. Presiden Jokowi tidak membenarkan atau membantah kabar tersebut, melainkan menjawab akan pulang ke Solo. Presiden Jokowi Dodo akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2024 dan digantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya mau pulang ke Solo. Saya mau pulang ke Solo. Saya mau pulang ke Solo. Terima kasih, Bapak. Kabar Jokowi Dodo akan menjabat di WAPRES sempat dibeberkan Menkom Info Budi Ari Setiadi. Ketua Umum Relawan Projo tersebut menyatakan Jokowi masih layak berada di pemerintahan karena terlalu mudah jika pensiun dari jabatan publik dan kontribusi Jokowi masih dibutuhkan negara. Dari Bukota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Julilmi, INews melaporkan. Fasilitas di Bukota Nusantara, Kalimantan Timur satu persatu rampung dan mulai dapat di fungsika. Yang terbaru adalah Bandara IKN yang untuk pertama kalinya didarati pesawat jet. Momen uji coba pendaratan atau landing pesawat jet di Bandara IKN Kecamatan Panajam, Kabupaten Panajam Pasar Utara diunggah di akun Instagram Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pesawat jet Longitude milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan berhasil mendarat mulus di Bandara. Pesawat jet Longitude memiliki kecepatan mendarat yang setara dengan pesawat berbadan lebar. Mendaratan ini merupakan bagian uji coba operasional Bandara. Saat ini Bandara IKN masih mengejar penyelesaian pembangunan fasilitas penunjang seperti Tower ATC serta Terminal VVIP. Begitu pula akses jalan menuju Bandara hampir rampung 100%. Meski demikian, Bandara IKN sudah siap digunakan untuk menunjang kegiatan Presiden. Pemirsa bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menyambagi mantan Gubernur Jakarta Sutyoso. Sementara paswagian Pramono Rano Karno menghadiri acara deklarasi rubah bersama Rano Pramono di Gedung Juang Minteng, Jakarta Pusat. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menyambagi mantan Gubernur Jakarta Sutyoso. Ridwan Kamil mendapat banyak masukan dari mantan Gubernur Sutyoso terutama soal masalah yang kerap melanda Jakarta. Selain soal banjir, Sutyoso dan Ridwan Kamil juga berdiskusi tentang proyek Transjakarta. Ridwan Kamil dan Suswono berencana akan memperpanjang rute Transjakarta tidak hanya sebatas di wilayah Jakarta, namun juga ke daerah sekitar Jakarta. Transjakarta rencananya juga akan diterapkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono di wilayah aglomerasi. Ada hal-hal yang di jaman beliau masih relevan, isu-isunya, terutama tentunya isu-isu klasik ya, terkait kemacetan, banjir, dan lain sebagainya. Sementara pasangan baca agup dan baca lagu Pramono Rano Karno menghadiri acara deklarasi obah bersama Rano Pramono di Gedung Juang Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, selain berorasi, Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk membenahi berbagai permasalahan dasar di Jakarta. Acara dihadiri langsung relawan Pramono Rano yang diklaim mencapai seribu orang. Dari Jakarta, Nata Arman, Seto Anyus melaporkan. Dalam menyambut Hari Literasi Nasional, MNC Peduli memperikan pelatihan dan edukasi bagi anak-anak taman baca masyarakat situ rompong di Tanggerang Selatan Bantan. Anak-anak ini diperkenalkan tentang seputar profesi jurnalis dan broadcasting, serta literasi digital yang disambut secara antusias. Kecerian anak-anak nampak terlihat saat tim MNC Peduli mendatangi taman baca masyarakat situ rompong Ciputan, Tanggerang Selatan Bantan. Kehadiran tim MNC Peduli ini dalam rangka memperingati Hari Literasi Nasional, serta memberikan buku bacaan dan pendidikan gratis. Dalam kesempatan ini, para anak-anak diperkenalkan tentang dunia jurnalistik dan broadcasting televisi. Tak hanya itu, para anak-anak ini juga menuliskan inspirasi cita-cita masa depan mereka pada selembar kertas yang telah disediakan dan dibaca secara bersama-sama. MNC Peduli juga memberikan laptop dan buku bacaan bagi anak-anak TBM situ rompong. Agar giat dalam belajar serta memahami perkembangan digital, demi mewujudkan generasi cerdas anak bangsa. Dari Tangang Satan Banten, Nunung Purnomo, IDS melaporkan.